semua orang pasti akan tahu apa itu namanya si burung parkit burung yang lucu dan sebenarnya kalau dicinakan dia akan memiliki karakteristik yang sangat cerdas burung parkit adalah burung yang berkerabat dengan burung betet warna bulunya khas yang berpaduan aneka warna meliputi hijau kuning biru putih ungu dan oranye paru parkit pun berbentuk bengkok sehingga secara morfologi mempunyai kemiripan dengan burung betet dalam istilah internasional burung paru bengkok ini dikenal dengan nama badgeriger atau pareket burung parkit memiliki pengelompokan tersendiri dia masuk dalam jenis melopsitacus undulates dan karakteristik si burung parkit secara internasional burung ini dengan nama burgeriger sebutan ini berasal dari kata serapan dalam bahasa aborigin yaitu becerigah yang berarti enak dimakan nah nama pemberian parkit dengan sebutan tersebut dikarenakan sugu aborigin suka mengkonsumsi burung parkit ternyata burung parkit dulu sangat dikemari oleh sugu aborigin dan dijadikan sebagai santapan dalam sugu aborigin burung dengan tubuh mungil ini berasal dari Australia dan ditemukan hidup dalam kelompok besar di alam bebas biasanya dalam satu kelompok itu berjumlah mencapai ribuan ekor di kawasan berada di kawasan terbuka maupun di tepian gurun nah burung parkit liar hidup secara nomaden dengan pergerakan yang bergantung dengan sumber makanan serta air yang tersedia dalam lingkungan tersebut dalam hal hidup biasanya parkit itu berpasangan parkit dikategorikan sebagai burung yang sangat setia hal ini ditunjukkan dari sikap yang setia menunggu parkit petina ketika petinanya bertelur ketika ada pasangan yang lain yang masuk ke sarang mereka otomatis si jantan atau si petina akan mengusir si burung yang akan masuk ke sangkar yang sudah mereka miliki meskipun burung parkit termasuk burung yang bisa dijinakan tetapi sifat sifatnya tidak begitu jauh dengan burung liar lain yang cenderung temperamental atau galak di alam liar hidup bergrombol dan ada beberapa predator yang menjadi musuh utama si burung parkit di alam salah satunya adalah biawak yang biasanya mereka memakan anak-anak burung parkit yang jatuh ke tanah yang anak tersebut jatuh dari sarangnya yang ada di atas pohon kemudian menjadi santapan si predator biawak biawak tersebut predator yang kedua yang ada di alam burung elang burung elang itu mereka berburu secara berkelompok karena burung parkit itu jumlahnya ribuan biasanya elang itu akan menyergap dari beberapa penjuru untuk memangsa si burung parkit tersebut burung elang dengan keahlian yang manuver terbang yang luar biasa membuat si burung parkit kalang kabut dan akhirnya mereka menjadi santapan si burung elang tersebut nah pemberian kasih sayang yang berkelanjutan secara terus-menerus harus kita lakukan agar si parkit bisa cinak sepenuhnya pada umumnya burung akan berubah liar dan kembali tenang ketika pertama kali di cinakan kemudian parkit akan kembali menjadi cinak setelah beradaptasi dengan sesama yang telah cinak oleh karena itu biasanya teman-teman yang sudah mencinakkan si burung parkit yang masih liar dengan cara menyatukan dengan burung-burung parkit yang sudah cinak nah karakteristik ini biasanya akan terbawa oleh si burung parkit yang liar sehingga lama-kelamaan si burung parkit yang liar itu akan menjadi cinak dengan mengikuti teman-temannya yang lain yang sudah cinak karakteristik utama yang hidupnya berkoloni maka akan mudah bagi spesies burung parkit ini beradaptasi jika di tempatkan dengan burung sejenisnya secara morfologi ukuran parkit rata-rata mencapai panjang 18 cm dengan berat bervariasi dan rentang panjang sayap jantan sekitar 9 sampai 10 cm dengan panjang ekor 9 hingga 10 cm sedangkan pada bagian paru berukuran 9 sampai 10 mm dan memiliki tarsus 13 sampai 15 mm belum parkit yang belum dewasa mempunyai warna yang agak gelap selain itu parkit dewasa tidak memiliki bintik hitam di bagian kerongkongan salah satu jenis parkit yang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 buat buat kalian bahwa si burung parkit sangat gampang dipelihara dan mudah untuk adaptasi dengan lingkungan dan salah satunya yang menjadi faktor yang menarik bahwa si burung parkit dengan kebiasaan kita memelihara si burung parkit tersebut biasanya si burung parkit lebih mengenali si pemiliknya dan itulah salah satu kenapa burung parkit itu mudah dicindakan dan mudah dijadikan sebagai free play nah free play itu adalah yang burung yang diloloh dari kecil burung yang kita pelihara dari kecil sehingga nanti ketika dia dewasa dia bisa diterbangkan di alam dan kemudian akan berbalik ke kita itu pun nanti ada trik-trik tersendiri yang bisa membuat burung parkit itu menjadi Cina teman-teman yang mulai memelihara saya sarankan burung parkit adalah burung yang menjadi referensi untuk burung paro bengkok karena burung ini harganya relatif cukup terjangkau dan biasanya dijual banyak di pasaran jadi itu saja pengenalan secara umum si burung parkit dan semoga ini menjadi referensi bagi yang mau memulai memelihara burung paro bengkok itu saja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati